Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa memastikan kesiapan ruang isoter atau isolasi terpadu di Kabupaten Gersik. Pertempat di buskesmas, Sidayu Kabupaten Gersik, Pemkap Gersik, menyiapkan sebanyak 7 buskesmas untuk ruang isoter dan memastikan semua fasilitas dan tenaga kesehatan siap. Naiknya kasus COVID-19 di Gersik, Jawa Timur, membuat pemerintah daerah menyiapkan 7 buskesmas untuk ruang isolasi terpadu atau isoter. Memastikan semua fasilitas dan tenaga kesehatan siap, Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa didampingi Kadin Kes Gersik, Dr. Muki Batul Khusna, meninjau buskesmas Sidayu pada Jumat sore. Kadin Kes Gersik, Dr. Muki Batul Khusna, menyatakan bahwa pemerintah daerah menyiapkan 7 buskesmas, diantaranya di ujung pangkah, Sidayu, Kebomas, Cerme, Penjeng, serta Kesamben Kulon dan Trio Rejo. Sebelumnya, Gersik memiliki tempat isolasi terpadu di Glora, Joko Samudro. Namun, lantaran dipakai untuk gelaran kompetisi sepak bola Liga 3, maka isoter dialihkan ke buskesmas-buskesmas tersebut. Pihaknya menambahkan kasus aktif di Gersik saat ini ada 169, dan kondisinya ada yang berada di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Sementara itu, kesiapan oksigen dan denaga medis maupun fasilitas alat pelindung diri, semuanya telah siap dan pihaknya juga terus koordinasi dengan para stakeholder. Kondisi saat ini kasus aktif yang ada di Gersik ada 169, kemudian ada kondisi-kondisi tersebut, ada yang ada di rumah sakit, isolasi yang ada di rumah sakit, kemudian ada isolasi mandiri dan ada yang di luar kota. Terkait dengan kesiapan-kesiapan tenaga yang ada di Kabupaten Gersik untuk tenaga kesehatannya, dari dokter, perawat, insya Allah kami siap, sedang mencukupi. Kemudian terkait dengan ABD dan juga obat-obatan, insya Allah dari dinas kesehatan, beserta dari rumah sakit dan juga dari pemandangan kondim juga cukup. Sementara itu, menurut Gubernur Jatim, lonjakan kasus COVID-19 naik signifikan sejak seminggu terakhir, namun angka positivity rate di Jatim masih di bawah rata-rata nasional. Pihaknya menyampaikan, lonjakan kasus COVID-19 ini sudah masuk ke gelombang ketiga dan ada kenaikan signifikan di Jatim kemarin sebanyak 1.393 kasus. Gubernur menyatakan, meski naik, masyarakat tetap diminta menerapkan protokol kesehatan atau prokes ketat. Dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Gubernur Jatim juga meminta Satgas COVID-19 bersama TNI Polri mengaktifkan kembali 3T, yaitu testing, tracing, and treatment. Saya ingin menyampaikan bahwa, lonjakan kasus COVID-19 ini sudah masuk pada gelombang tiga, menurut Pak Menkes. Kalau Pak Menkes sudah bilang bahwa ini masuk gelombang tiga, dan kita melihat bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan. Di DKI kemarin sudah tembus 10.000, dan di Jawa Timur kemarin tembus 1.393. Sudah harus kita pastikan bahwa isoter-isoter ini siap. Rumah sakit-rumah sakit yang ada di dalam koordinasi layanan COVID-19 ada 164 rumah sakit, mereka semua siap. Tetapi kan mungkin ada gejala-gejala dengan mereka tidak perlu berumah sakit, tapi mereka ke isoter. Gubernur berpesan dan menambahkan kepada masyarakat, kalau ada gejala langsung ditesweb dan kita harus waspada, tapi jangan panik. Lantaran varian Omicron ini penularannya lebih cepat.